elegi korona karya bodhe kriswanti bahkan aku tak tahu bagaimana bicaramu tiba-tiba dunia ini kehilangan bahasa orang-orang sibuk mencari makna pada kamus yang tak menyisakan ruang bagi tinggalnya rasa kemanusiaan lalu dirimu menyusuh kemana suka jadi tamu rahasia dari belahan entah dan orang-orang limbung diburu cemas diburu syakwasangka diburu tanya tidur atau mimpi yang mesti di akhiri awal waktu aku tak tahu saat ini dirimu menetap dimana atau memilih tinggal di belahan mana lagi tapi duri bahasamu sekejap jadi hantu berjaga di pagar-pagar dan di pintu-pintu mengunci sekenap ruang-ruang temu apa yang dirimu ingin dari semua ini orang-orang dipaksa menutup pintu rapat-rapat tapi nafasmu terus saja nyelinap ke lubang kunci memaksa kami untuk saling curiga bahkan kepada tetangga sendiri berjumah kami kepalkan tinju ini ke udara tenaga kami terbaring lemah dirancang dan wajah harap kami kehabisan darah diisap para pakar yang bicara tentang tubuh dan cakarmu yang tak ada sambil terbaring aku menyaksikan dirimu menyatu ke dalam darah cemas menempatkan kemanusiaan di tapal naas kini bukan saja dunia yang kehilangan bahasa pekarangan kami harus ikut kehilangan rasa 2020 gugur karya WS Rendra ia merangkak di atas bumi yang dicintainya tiada kuasa lagi menegak telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya ia merangkak ia merangkak di atas bumi yang dicintainya ia sudah tua luka-luka di badannya bagai harimau tua susah payah maut menceratnya matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya sesudah sesudah pertempuran yang gemilang itu lima pemuda mengangkatnya diantaranya anaknya ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya ia merangkak di atas bumi yang dicintainya belum lagi selusi tindak maut pun menghadangnya ketika anaknya memegang tangannya ia berkata yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah dan aku pun berasal dari tanah tanah ambar rawa yang ku cinta kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan bumi yang menyusui kita dengan mata airnya bumi kita adalah tempat pautan yang sah bumi kita adalah kehormatan bumi kita adalah jua dari jiwa ia adalah bumi nenek moyang ia adalah bumi waris yang sekarang ia adalah bumi waris yang akan datang datang haripun berangkat malam bumi berpeluh dan terbakar karena api menyalah di kota ambar rawa orang tua itu kembali berkata lihatlah hari telah wajar wajar wahai bumi yang indah kita akan berpelukan buat selama lamanya nanti sekali waktu seorang cucuku itu akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur kemudian akan ditanamnya penih dan tumbuh dengan subur maka ia pun berkata alangkah gemburnya tanah di sini hari pun lengkap malam ketika menutup matanya